Halo semua kembali lagi di channel gua dan hari ini gua akan buat tutorial gimana cara buat pilar yang bagus ya untuk megastructure kalian atau enggak buat kayak dekorasi lain serah lah pokoknya kita akan buat pilar ya guys jadi disini gua akan buat pilar 3x3 2x2 sama 5x5 ya jadi itu ada tiga jenis dan ya kita langsung mulai aja ke video untuk hari ini Oke jadi step pertama yang kalian butuh di setiap build termasuk pilar juga itu adalah pelet ya pelet itu kumpulan blok variasi blok-blok gini blok warna ya maksudnya jadi kayak kalau kalau ini kita satu kategorinya coklat juga coklat terus ini merah-merah gitulah kita juga butuh apalagi disini guys Oh kita butuh jungle juga juga nih jadi jungle nah ini beda pelet lagi jadi ada banyak warna-warnanya gitu guys jadi biar banyak variasi juga biar enggak bosan juga ngeliatin deh Oke jadi eh untuk yang pertama gua akan buat pilar 2x2 seperti ini dan cara yang cara paling bagus untuk ngedetail inian itu gitu caranya gini ya kita apa namanya nah detail bawahnya dulu kayak gini jadi kita apa namanya buat kayak gini dulu nih jadi bawahnya tuh harus gede ya guys jadi yang jangan kecil gitu terus kita sampai sini nih nih sabar nih gua jelasin nih biar jelas perbandingannya konglek banget ya stek 10 up nah kita buat perbandingannya jadi pertama kita buat detailnya kayak gini jadi nanti kalau kalian mau gua aja buat video ide ide-ide detailing untuk pilar atau untuk build gitu komennya di bawah ya jadi ntar gua buat video ya terpisah jadi untuk video ini gua buat teorinya aja Oke jadi kita nih bawahnya udah buat kayak gini nih udah buat bulet terus atasnya kita juga mau buat gede gini ya set 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 nah contoh beginilah ya guys jadi ini contoh pertama kalau kalian lihat pilar itu kurang menarik gitu ya guys jadi kayak kurang variasi gitu Oke jadi makanya disini gua ada ada slab membrick kalau kalian ganti yang ini nah slab kayu jadi jadi brick terus yang atas juga kita kasih ini ya bisa coba kasih trapdoor deh variasi warnanya terus disini kalian lihat kok tengahnya polos gitu cuma nih kali dua kali dua kali dua kali dua kali dua jadi susah gitu ya nah detailnya tuh begini guys ya gampang ya jadi ini dua kali dua lokasi 12 terus lu hancurin ini lu taruh setir nah kita lu bikin buletan gini nah gitu terus nih kita biar cepet gua langsung setaknya ke atas nah gitu nah seperti yang kalian lihat kan yang yang bandingin yang tadi sama sekarang tuh beda jauh ini jauh lebih detail ya ini sangat-sangat-sangat simpel banget ya guys kalau kalian tahu bisa detailingnya gimana jadi ini sih sekarang sekarang banyak orang builder-builder juga pakai style-style gini dikasih jeda-jeda gini terus jadi kalau kalian mau buat tembok tuh nanti tinggal kayak gini nih ini kita copy kita kita write kan nah begini terus biasa kalau orang para membuat tembok tuh taruhnya bagi ini ya guys tutorialnya di belakangnya gini sama kita taruh di atas ini biasa sih begini ya belakangnya kita apa nih guys kita contoh aja drt lah soalnya drt juga lumayan ngekomplimen merah dikit nah gitu ya terus biasanya di atasnya kita buat yang namanya arch arch itu kayak lepukan gitu ya jadi jadi ya begitu nah jadi lebih menarik gitu ya kalau kalian gua gua nggak akan lanjutin Nenek tuh beda cerita lah pokoknya gua fokusnya kepilarnya guys ini dua kali dua tuh rata-rata emang detailnya begini ya guys simpel banget dan next itu tiga kali tiga kali tiga guys tiga kali tiga itu lebih mantap jiwa lagi guys ya kita pakai pelet yang sama-sama ya badai nggak pakai warna-warna lain Oke ini tiga kali tiga kita coba stek 10 Oke ini pilarnya ya nah disini kita akan detailing ya detailing pilar ya hot 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 oke jadi pertama bawahnya itu dia begini kita disini kalau biasa yang gede gede gini gua lebih suka tuh Pak ada fansnya gitu jadi lebih asik gitu lebih banyak variasinya lebih mantap jiwa tapi jangan terlalu banyak juga ya guys jadi kayak aneh malah terlalu maksa gitu apa namanya eh kombinasinya terjadi malah ngaco gitu jadi ya jangan jangan terlalu banyak tapi jangan juga terlalu dikit deh kalau dikit tuh jadi kelihatan simpel bosen terus ini kok ada software update gitu Oke jadi ada yang bawahnya udah selesai ya Biasa kita akan kalau tadi itu taruh slabnya senyatu gitu nih kita taruh break kita butuh break lagi nih nah sini kita mau buat bulatan gini nih kan bulatan CD kayak lekan gitu jadinya lepukan nah begitu guys udah gitu terus mungkin disini gua ganti jadi slab jadi ada variasi bentuk juga ya guys Oh ya badai yang kalian butuh jadi itu ya pelet-pelet itu pilihan blok warna-warna bloknya terkedua tuh variasi bentuk nah di pilar ketiga ini tuh ada tiga contoh ya jadi sabarnya sebelum kita ke contohnya itu kita selesai atasnya dulu jadi pertama tuh biasa kita taruh setir nih setir begini serang tapi jangan gini ya terlalu bosan ngeliatinnya jadi kita langsung ke atas gini jadi kita atasnya begitu tapi ini masih masih terlalu tipis atasnya jadi mau tambahinnya gimana ya pertanyaannya jadi tambahin itu begini caranya kalian kalau ada blok lain itu contohnya kita but mau apa nih sini eh contoh mau blok terakota coba 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 nah terakota terakota merah nih contohnya gue enggak Hai kita coba-coba aja lah kita ter Mob 그랬nya set 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 nah gitu tapi ini bawahnya terlalu polos kan sama atasnya ini juga terlalu lose senin Nah di sini kalian bisa tambah tambahin yang namanya trapdoor guys yang yang pokoknya jeda-jeda kecil gini itu kalian bisa kasih trapdoor walaupun detail yang nggak terlalu kelihatan tapi lumayan membantu disini kita di kalian juga bisa terus lab itu cukup membantu banyak nah bentuknya tuh lebih mantap giden lebih asik dilihat terus untuk bawah sini itu kita bisa taruh juga am banyak sinanya kalian bisa taruh apa bisa taruh glass bisa taruh apa-apa banyak banget variasi tapi untuk tutorial ini gua cuman tunjukin pakai seterah memblok doang ya kita buat kayak gini-gini aja nah terus ini fansnya nih kepakainya disini it salah nah gitu nah ini kan lumayan gitu tapi ini atasnya masih terlalu tipis sabar ya guys tetap rata nah ini dia pilar ya jadi gitu ya cuman tengahnya kan polos nih kayak tadi gua bilang bisa kalau tiga kali tiga ini ada dua variasi ya guys satu sama yang kayak gitu cuman ada satu lagi cuman garis lurus doang jadi nih gua stack dua biji oke nah ini ada yang detail pertama dia kayak kita hancurin blok sini terus disini beda blok lagi jadi bloknya dia warna contohnya kita warna jukebox lah nah begitu atau enggak sama lagi kayak yang tadi ya guys beda ini semua sisi yang 4-4 sisi jadi jadi gua tunjukin ya sing Oke ini berdiri di tengah biar bisa copy rotate 90 face Oke mantap nah ada antara begitu sama yang kayak tadi sama disana cuman ya bedanya tiga kali tiga aja ya guys kalau di pokoknya kalau di build itu gimana ya enggak ada yang namanya bener salah cuman ada yang namanya enggak enggak menarik sama yang menarik itu itu disini itu begitu ya guys jadi enggak ada salah bener cuman yang ada itu menarik atau enggak itu jadi kalian untuk disini itu kalian bervariasi aja juga nggak perlu takut salah itu yang gua sering diajarin sama bokap gua ya cuman ya gitu masih ada yang bebas sih bebas cuman masih ada peraturannya guys kayak maksudnya kayak gimana kayak angle contoh kayak angle bentuk perspektif gitu-gitu kan butuh semua tuh tuh itu peraturan-peraturannya cuma kalau kalian bisa ikutin semua peraturannya itu kalian bebas mengapain aja dan ya ini dia pilarnya antara begini begini atau enggak begini terserah kalian mau yang mana nah secocok-cocoknya sama build yang kalian mau buatnya gimana ya dan yang terakhir tuh lima kali lima guys Oke jadi next itu adalah pilar lima kali lima ya guys jadi am ini yang gua jelasin yang lumayan gampang aja deh kita buatnya tiga kali tiga gini terus kita terluar begini ya jadi ada bentuknya gitu nah habis itu kita stek berapa nih guys gua lima aja kali ya nah gitu nah terus ini kita langsung set lagi lima eh lima set set of maksudnya id-nya lima kebiasaan ngomong id-nya nah begitu terus di sampingnya ini kalian mau hapus ya guys jadi kita ganti jadi stir begini cocok-cocok Oh ya jadi ingat ya guys ini video nih gua nggak ngedalamin detailnya gua cuma ngejelasin doang ang-ang-ang ini ya perumah cara membuat pilar yang memang benar Oke jadi ini detailnya yang diluar sini hampir jadi ya jadi nih Ken masih rada aneh nih Nah kalian bisa taruh bisa variasi pilar jadi begini contohnya cuman contohnya doang set jadi set asik set set Oke jadi em pilarnya tuh contohnya begini terus disini itu terlalu kaku terlalu kotak ya jadi disini kalian bisa taruh curve dikit begitu atau kebalikannya terserah kalian maksudnya jadi begini terus kalian bisa tambahin apa gitu jadi eh poin ketiga itu gua ya gua lupa jelasin ya tadi poin ketiga itu jadi atas sama bawah tuh harus balance jadi bawah atau nggak boleh terlalu kecil atau atas terlalu kecil atau yang bawah terlalu gede yang atas terlalu kecil jadinya jadi kayak ini kecil musik gede jadi jangan begitu ya guys jadi gitu atas bawah terus balance ntar gua tunjukin deh contohnya yang pilar yang gua buat terus kita ngapain eh tadi gua jadi lupa gitu why oh iya kita taruh itu oke sorry if you moment later Oke guys jadi balik lagi tadi sorry tadi gua lagi batuk keselak gitu tadi masa ngomong aja keselak gitu ngomong apa ya Oh ya jadi di build itu kalau misalkan kalian pilarnya gede kecil mau kecil gitu segede itu segede ini tuh style harus yang sama ya guys Maksudnya bukan bentuk yang sama stylenya tuh sama jadi contoh nih kalian melihatkan bentuk ini sama ini beda atau enggak ini sama ini beda cuman ini ini masih dihitung satu style deh kalian boleh variasi satu pakai ini satu pakai itu atau juga pakai itu juga boleh jadi nggak boleh kayak maksudnya ganti style jadi ini kan dia lebih ke garis-garis lurus lurus simple simplistik tidak tiba-tiba lu buat satu pilar gitu kayak masa kompleks gitu kayak contohnya gini deh eh jangan dah gua tunjukin sini aja jadi kayak tiba-tiba ada yang pilarnya begini gini terus ada curve-nya gini nih kayak gini-gini tuh kan sama yang lain nggak cocok gitu jadi jangan ya guys jadi kalau bisa style-nya tetap harus konsisten Oke jadi eh ini pilar lima kali limanya bawahnya itu udah udah selesai terus atasnya ya guys atasnya nih kita pakai oke tadi kewak lagi terus am ini kita isi semua bagian sini oke nah semua bagian box ini keisi kita isi bagian sini juga biar ada kebalnya gitu dari kecil kecil membesar gitu ya jadi itu kita buatnya am gini tetap taruh setir disini oke dan terus kita next juga langsung lebarin ya sabar nih nih kan kalian lihat nih nih masih satu jajar berarti masih boleh-boleh kalian lebarin cuman jangan lebih soal ntar aneh asalkan kalian mau ini ya kayak nanti taruh lagi di sini ini untuk buat kayak flat papan yang gitu kayak gini jadi contohnya jadi maksud gua kayak gini nih asalkan kalian mau buat seperti ini ya guys kita taruh balkoni atau apa gitu atau kayak atapnya gitu itu boleh cuman kalau bisa kan detail pilar ya gede gitu jangan ya tuh ntar jadi suram gitu gede nah ini kita buat yang simpel aja ya set setai salah oke begini dia nah ini dia pilar lima kali limanya ya sangat simpel kalian bisa buat variasi lagi yang seperti gua bilang kalian contoh am kalian bisa ganti diblok ini bisa kalian bisa ini variasi pelet nih kalian boleh aja buat kayak gini tuh eh salah nah buat variasi warna kan lebih kelihatan juga tuh perbedaannya terus juga atau enggak kalian juga bisa bentuk-bentukin ini juga kayak contoh bisa kalian taruh slap gitu atau apa di sini eh bukan slap penuh fans set nih kita taruh fans contohnya kalian bisa taruh disini tapi jangan terlalu banyak sih tiga aja kalian bisa gitu bukan kalian bisa banyak-banyak hal lah ya terus ini bawah sini kalian nih Oh ya bedek yang bawah sini ini penting nih kalau misalkan kali habis taruh border gini lebih bagus nih ini nggak perlu sih nggak perlu diikutin cuman ini rekomendasi doang nih soalnya permeh ngebantu warna lu baik banyak banget perbedaan perbangan setek ngebantu memperbedakan gitu loh atas bawahnya itu jadi ini gua bikin 162 nah gitu tuh jadikan atas bawah beda terus juga bawahnya sini juga kalian bisa banyak taruh-taruh apalah serah kayak taruh thread door ke apa ke ini jadi net detailnya rada-rada goblok gitu ya bukan goblok si gebel gitu jadi yang ini pilar jangan diikutin guys kalau mau yang diikutin nah ini 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 nih gue cuman ngejelasin doang ya jadi nih kalian lihat ke atas bawah sama kayak sederajat sederajat lagi segini terus ini juga sama nih tuh satunya set set nah kalau ini keluar-keluar dikit nggak apa-apa ya jadi dia kelihatan fondasinya kokoh tapi kalau luar-luar gini jangan terlalu tebal juga ntar aneh nih jadi gua cuma 111 gitu nah atau nggak kayak gini juga ya ini juga sama nih ya dia sejajar nih lurus ini sama bawah set nah tuh sejajar jadi itu pentingnya atas bawah balance Oke guys jadi ini pilar yang gua bilang tadi ya ini pilar yang gua buat dan yang seperti kalian lihat nih detailnya banyak banget ya ya seperti contohnya ada hopper disini ya tuh dia mau ngasih efek archnya nih nih lihat nih tuh kalian lihat kan ada-ada efek archnya gitu nah tuh tuh hoppernya tuh kegunanya tuh terus juga ada prismarin juga nih lekuk-lekuk gitu terus juga dibawahnya juga sama dan disini kalian lihat di sini ada glass strap door jukebox dan ada hopper juga terus bawahnya ini ada kayak bentuk bulet gitu ya silinder gitu jadi terus ada kayak buletan-buletan keluarnya masa buletan-buletan luar terus juga nih atasnya pilarnya lebih kecil cuman ada kayak support empat bijinya gitu jadi balance kelihatannya jadi lebih apa namanya variasinya variasinya lebih banyak gitu ya dan ya ini yang gua maksudnya pilar yang kalau kalian udah latihan banyak gitu udah pokoknya udah latihan terus lah pokoknya jangan cepet putus asa aja jangan cepet-cepet gitu semua tuh ada prosesnya guys dan ya itu aja dari pilar gua yang gua bilang tadi Oke sebelum kita selesai dengan video untuk hari ini gue review dulu ya guys jadi kalian tuh butuh yang namanya variasi warna itu yang bisa dibilang pelet ya namanya dan kedua kalian butuh variasi bentuk dan yang ketiga yang kalian butuh tuh juga namanya Proposional ya Proposional antara atas dan bawah jadi balance atas bawah pilar tuh harus balance nggak boleh yang atas gede yang bawahnya kekecilan gitu ya yang seperti yang gua bilang ya seni itu nggak ada salah sama bener cuman yang ada itu menarik atau enggak ya dan ya itu aja untuk video tutorial untuk hari ini maaf kalau misalkan gua ngomongnya rada nggak jelas ya hari ini soalnya itu gua hari ini gua lagi rada gimana ya ada puyang juga sih cuman ya gua harus buat video juga ya untuk kalian jadi moga-moga nih video jelas banget untuk kalian dan eh seperti biasa jangan lupa like videonya dan jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian suka dengan build-build di Minecraft dan ya bye-bye guys see you next time